Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma badu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya rabbal alamin Pemirsa Kembali lagi di kesempatan kali ini dalam kisah teladan Dimana di acara ini kita akan seperti biasa menceritakan kisah-kisah kehidupan orang-orang sebelum kita Dan semoga saja setelah mendengarkannya kita mendapatkan sebuah keteladanan yang sangat luar biasa Mendapatkan pelajaran yang mungkin ya bisa menjadi benteng bagi kita Ataupun menjadi tolak ukur bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita dalam hari ini Di kesempatan kali ini Pemirsa Hari ini kita kembali akan menceritakan kisah dari sahabat yang mulia Yaitu Khalid bin Said ibn al-As Nah jadi pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di episode sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana Ya perjalanan hidup Ataupun kehidupan atau Islamnya Proses Islam dari Khalid bin Said Bahwasannya beliau itu dimimpiin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mimpi yang sangat luar biasa Nah yaitu ketika itu dia bermimpi bahwasannya dia berada berdiri di tepi jurang neraka Dan bapaknya Bapaknya Abu Uhaiha Itu menarik-nariknya Dia menariknya Menyemplungkan nang nerokok Nah gitu Yuyung gak mau loh Siapa yang mau kecelaka Mau masuk ke dalam neraka Hingga akhirnya dia bermimpi Disitu dalam mimpinya Ketika dia udah hampir celaka Hampir celaka nyemplung ke dalam neraka Maka disitu datang Rasulullah Menarik ikat pinggangnya Ya menariknya Hingga dia terselamatkan Dari tarikan bapaknya untuk nyemplung ke dalam neraka Dan langsung dia bangun Keringet dingin Disitu dia Wah udah gak bisa tidur lagi Akhirnya dia balik Untuk jumpai Abu Bakar Dan Abu Bakar menyarankan Coba kamu jumpai Rasulullah Ketika dia jumpa dengan Rasulullah Berdiskusi sejenak Dan dia pun mengucapkan sahadat Nah Dan kita ketahui bahwasannya Khalid bin Said ini ya Adalah putra dari Abu Uhaiha Dan Abu Uhaiha ini sangat luar biasa Ini orang kaya Orang terpandang Istilahnya Miliader lah gitu Bahkan Setingkat Abu Jahal Dan yang lainnya itu Kalau nampak Abu Uhaiha udah datang ke Mekah Woh udah lah Cari-cari muka lah istilahnya gitu nih Makanya Abu Uhaiha ini Pengaruhnya sangat luar biasa nih Pemirsa Hingga sampai nih Pemirsa yang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dia menanyakan perihal Tentang beberapa sahabat Yang katanya telah murtad Dari menyembah agama Yang dituhani oleh Lata dan Uzza Wah Ditanya Saat bin Abu Akos gimana? Jangan sempat aku yang turun tangan ya Kalian tangan yang bener-bener ini Di Mekah ini Masa kalian takut sama Salah satu anak dari Bani Hasim sih Sama si Muhammad Jangan sempat aku yang turun tangan Wah Singkat cerita nih Pemirsa yang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Khalid bin Zaid Telah masuk ke dalam agama Islam Dia harus siap menerima konsekuensinya Bahwasannya Dia siap-siap diintimidasi Dan yang paling berpengaruh itu adalah Dia siap meninggalkan kekayaan Kemewahan yang selama ini Dia rasakan Pemirsa yang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali Bagaimana kah Kisah Dari Seorang sahabat yang mulia ini Khalid bin Zaid Ibn Al-As Nah Pemirsa yang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Khalid Tentunya setelah Dia mengiklalkan dirinya Bersahadat Bahwasannya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Dan dia yakin Bahwasannya Muhammad adalah Hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka seketika itu Dia tahu bahwasannya Bapaknya itu Itu pasti gak suka Dengan gerak-geriknya Hingga akhirnya Dia meninggalkan istananya Yang megah itu Dia tinggalkan segala Kemewahan Kenikmatan dunia Yang selama ini Dia rasakan Dia pun Berangkat Untuk mengikuti Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia berpindah-pindah Dari satu bukit Ke bukit yang lain Untuk belajar Di majelisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk melaksanakan Ibadah-ibadah Yang dianjurkan Yang telah diridui Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diajarkan oleh Nabinya Nah kemudian Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dia pun Setelah meninggalkan rumah Beberapa hari Tentu Namanya Bapak Namanya orang tua Itu nyariin Anaknya Apalagi dengar Kabar-kabar angin Desas-desus Bahwasannya katanya Anaknya Si Khalid itu Udah Murtad dari agama Lata dan Uzza Dia sudah Mengikuti Agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Diperintahkanlah Oleh Ayahnya tersebut Abu Uhaihah Mengutus Satu orang buddhanya Dan Dua orang Anak laki-lakinya Yang lain Untuk mencari Saudaranya tadi Untuk mencari Anaknya tadi Yaitu Khalid Kemudian Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Diutuslah seorang buddha Yang bernama Rafi Kemudian juga Dengan Anaknya yang lain Yang bernama Aban dan juga Umar Untuk mencari Keberadaan Dari seorang Khalid bin Said Nah jadi Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mencari Menelusuri Mencari informasi Dimana Keberadaan Khalid Dimana Keberadaan Khalid bin Said Sekarang ini Hingga akhirnya Dia bertemu Di Sebuah Bukit Salah satu bukit Di Mekah Dan Rafi Kemudian Aban Dan juga Umar Melihat Bagaimana Ternyata Khalid bin Said Pada saat itu Sedang melaksanakan Solat Sedang melaksanakan Solat Kemudian Apakah yang terjadi Ketika Umar dan Aban Saudaranya Dari Khalid Melihat Saudara yang tersebut Si Khalid Melaksanakan Solat Insya Allah Kita akan ceritakan Lagi Setelah jeda yang Mau lewat Berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pemirsa Kita kembali lagi Di acara Kisah Teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana Kisah Dari Soalan Sahabat Yang Mulia Khalid Bin Said Ibn 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 Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kita Ceritakan Bahasanya ketika Khalid telah Memeluk agama Islam Kemudian dia Meninggalkan Segala kemewahan Yang selama ini Dia rasakan Dari Sang ayah Yang sangat Luar biasa Yaitu Abu Uhayha Dan Kemudian Karena Abu Uhayha Mendengar Bahasanya Putranya Khalid Desas-desusnya Dia udah masuk Kedalam agama Muhammad Maka dia Mengutus Aban dan Umar Yaitu anaknya Yang lain Untuk melihat Bertabayun Apakah benar Berita tersebut Maka Aban dan Umar Pun memastikannya Dia berangkat Dan Seketika itu Mereka terheran Ketika Mereka Mendapati Seorang Khalid Yang ketika itu Sedang melaksanakan Sholat Di antara Bukit-bukit Yang terdapat Di kota Mekah Ketika dia Sholat Allahu Akbar Jadi Si Aban dan Si Umar Memperhatikannya Masya Allah Begini sholatnya Disitu juga Rafi Budha mereka Juga memperhatikannya Jadi Mereka hanya Memperhatikan Dan mendengarkan Bacaan-bacaan Yang disampaikan Di sholatnya Khalid Bin Said Mereka Takjub Takjub Mendengarkan Bacaan Lantunan Ayat suci Al-Quran Yang Dibacakan Di antara Sholat-sholat Yang dilakukan oleh Sahabat yang mulia ini Masya Allah Mereka Memperhatikannya Dengan sama Uwe na'i Ternyata kayak Gini lah agama Yang dianut Sama si Khalid Hingga akhirnya Pemirsa Ketika Khalid Telah selesai Dalam sholatnya Maka Aban dan Umar Pun menghampirinya Wai Khalid Mereka berkata Dengan baik-baik Wai Khalid Sesungguhnya Ayah Sedang mencarimu Maka pulanglah Jumpailah Ayah Nah Tanpa berpikir panjang Akhirnya Khalid pun Yaudah Ayo kita berangkat pulang Untuk menjumpai Ayah Begitu sampai rumah Pemirsa Yang berahmatilah Subhanahu wa ta'ala Khalid Dengan Keyakinannya Yang baru Yang sangat luar biasa Dia mengucapkan Salam Allah Orang Islam Kemudian Pemirsa Ayahnya pun Ketika mendengarkannya Maka dia pun Langsung Mengintrogasi Khalid Ketika Khalid Sudah pulang Bersama Aban Dan Umar Dan menjumpai Ayahnya Maka Bapaknya pun Berkata Ketika mendengarkan Salam Dari Khalid tersebut Bapaknya mengatakan Celakalah kamu Apakah kamu telah Kafir Kepada agamamu Dan agama Leluhurmu Dan mengikuti Si Muhammad Kata ayahnya Masya Allah Khalid pun menjawab Aku tidak kafir Wahai ayah Akan tetapi Aku beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Dan tidak ada Sekutu baginya Dan aku bersaksi Bahwasannya Muhammad itu Adalah hamba Dan utusan Allah Masya Allah Kemudian Aku pun menyampakkan Berhala Yang kalian sembah Selain Allah Selama ini Bapaknya pun Muara kalab Kebakaran Celakalah kamu Apakah kamu berkata Bahwasannya dirimu Bahwasannya dirimu Telah membenarkan Risalah yang telah Disampaikan oleh Muhammad Kata Abu Dan menasihati seluruh umat manusia Kata Kata Khalid Ketika itu Maka Bapaknya berkata Kamu ini Harus tobat Kamu ini harus meninggalkan Agamanya si Muhammad Kamu harus kembali kepada Agama nenek moyangmu Wahai putraku Kata Abu Maka Khalid pun menjawab Aku tidak akan melakukannya Selama nadiku masih Berdenyut Masya Allah Kemudian Bapaknya berkata Loh kalau begitu Aku akan menghentikan Nafkahku yang selama ini Kuberikan padamu Kekayaan Kemewahan Bahkan Lezatnya makanan-makanan Yang selama ini Kuberikan padamu Kehidupan yang sangat mewah Maka semuanya Inventarisnya Tak tarik Balik Menkui Kirimri Menkui Jadi wong susah Menkui Jadi wong gembel Kamil Sayyid rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Khalid Wahai ayahku Sesungguhnya Ini adalah Kemungkinan kecil Yang telah Aku predisikan Udah tak prediksi ini Aku bakalan kayak gini Tapi ini adalah Prediksi yang terkecil Masya Allah Bapaknya Aku merasa Tertantang Oke kalau gitu Pegang si Khalid Pasung dia Taruh dia di gudang Itu yang gelap Gulita Jangan kasih makan Maupun minum dia Biarkan aja Khalid dengan santainya Why ayah Aku sudah Sudah memprediksikan Hal tersebut Jadi aku yaudah Santai aja Akhirnya pemirsa Dia dipasung Ditangkep Dipasung Di kurung Di tempat yang gelap Gulita Gak nampak apa-apa Gak dikasih makan Gak dikasih minum Selama Tiga hari Ya Allah Gimana coba Setelah tiga hari Kemudian ada saudaranya Kamu gak mau kembali Ke jalan yang lurus Kata saudara-saudaranya Apa kata Khalid Sesungguhnya sekarang ini Aku berada di jalan yang lurus Udah lalit Kamu berbicara lah Sesuatu yang mungkin Bisa membahagiakan ayah Sehingga kamu dilepaskan Ya Kemudian Khalid pun Mengucapkan Enggak Wahai saudaraku Sesungguhnya Lata dan Uza adalah Dua batu yang buta Lagi tuli Aku tidak akan Mengucapkan Tentang keduanya Selain apa Yang membuat Allah dan Rasulnya riduh Kata Khalid Silahkan Bapakku melakukan Apa saja yang ia inginkan Terhadapku Kata Khalid Aku siap disiksa Wah Luar biasa Pemirsa Maka pemirsa Yang dirhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Uhaiha pun Yang mengikat Khalid Dengan lebih kuat Bahkan dia memerintahkan Anak-anak buahnya Agar membawanya Dia ke tengah padang pasir Ketika panasnya Nyengke Dia pun dijemur Disitu Wah disiksa Seperti itu Itu anak sendiri Dia pun dijepit Di antara bebatuan Sehingga matahari pun Membakar tubuhnya Wallahu akbar Tapi Setiap kali mereka Melakukan hal tersebut Dengan mirsa Yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala Khalid pun selalu berkata Segala puji bagi Allah Yang telah memuliakanku Dengan iman Dan meninggalkanku Ataupun meninggikanku Dengan iman Semua ini jauh lebih ringan Daripada azab Api neraka Yang aku melihat dalam mimpiku Dan Abu Uhaiha Menarik-narikku Untuk aku terjerumus Kedalamnya Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di suatu kesempatan Akhirnya Khalid Bisa melepaskan diri Dari cengkraman Dari siksaan Abu Uhaiha Dia akan melarikan diri Dan menjumpai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan mereka bertemu kembali Bagaimana kah kisah kelanjutannya Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jedah yang melewat berikut ini Sallallahu alaihi wasallam Pemirsa Kita balik lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Khalid bin Sa'id bin Al-As Nah Pemirsa Tadi sudah kita ceritakan Bahwasannya dia disiksa oleh bapaknya Namun Di suatu kesempatan Akhirnya dia pun bisa melarikan diri Dan Pemirsa Ketika dia berjumpa Dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tak lama kemudian Mereka pun Ternyata Khalid pun diikuti Oleh saudaranya Yaitu Umar dan Abban Dan Umar dan Abban Ternyata Pemirsa Memang sudah takjub Dengan keimanan Khalid Sehingga ketika itu Umar dan Abban pun mengikuti Jajak Khalid Yaitu untuk bersyahadat Masuk dalam agama Islam Nah Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ayahnya Abu Uhaiha Mendengarkan bahwasannya Ternyata Putranya yang lain Yaitu Abban dan juga Umar Ternyata sudah masuk Kedalam agamanya Muhammad Maka dia pun Stres berat Ini Pak Mirsa Waduh Ini Khalid udah tak siksa Ini udah sebagai pelajaran Bagi yang lainnya Eh malah yang lainnya Juga masuk ke dalam Agamanya si Muhammad Aduh malu-maluinlah kalian ini Aduh Hancur hidupku Hingga akhirnya dia memutuskan Untuk meninggalkan Mekah Dia pun berpindah Ke sebuah daerah Di daerah Ta'if Dan dia menghabiskan Waktunya disana Dan hingga Maut menghampirnya Dia mati dalam keadaan Masih kafir Terhadap Allah Azza wa Jalla Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan peluang Bagi kaum muslimin Untuk berhijrah Yang pertama kali Ke negeri Habasya Untuk Mencari perlindungan Dari rajanya An-Najasi Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Khalid pun Bersama Istrinya Amina binti Khalaf Ia pun hijrah Untuk meninggalkan Negerinya tersebut Dan berpindah menuju Ke negeri Habasya Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Khalid Tidak Kembali Ke Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kecuali dia telah tinggal Di Negeri Habasya sana Selama belasan tahun Kurang lebih Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di sana dia itu berdakwa Menyebarkan agama Islam Di negeri Habasya Kemudian dia pun Balik lagi Kecuali Ketika Kaum muslimin telah menaklukkan perang Khaybar ketika itu Nah Di dalam perang Khaybar Kita ketahui bahwa sana Kaum muslimin telah menang Maka Pas di momen kemenangan tersebut Akhirnya Khalid bin Said Menyusul nabinya ke Madinah Dia berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kekasihnya Dan langsung disambut oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Para sahabat-sahabat yang lainnya Walaupun Khalid ketika itu Baru sampai di Madinah Tapi dia mendapatkan Diberikan jatah gonimah Dari kemenangan Dalam perang Khaybar Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Khalid pun tinggal bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wafat Dan Khalid tetap masih setia Di dalam agamanya Allah Azza wa Jalla Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di zaman Asiddiq Abu Bakar Asiddiq Khalid bin Said bin Al-As Bergabung di bawah Panji-panji pasukan yang berangkat ke negeri Sam Untuk memerangi orang-orang Romawi Nah Jadi Khalid memperlihatkan keberaniannya Di medan-medan perang Keberanian Khalid ini sangat luar biasa nih Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hingga dia Di apa ya Jiwa kepahlawanannya itu Tidak akan pernah diragukan Oleh Kaum muslimin semuanya nih pemirsa Nah Jadi Sebelum Perang Mart As-Sufar Yang terjadi dekat Demaskus nih Khalid melamar Seorang wanita yang bernama Hakim binti Al-Harith Ya dan dia menikahinya Dan ketika ia hendak melewati malam pertama nih pemirsa Um Muhaqim pun berkata kepadanya Wahai Khalid Langkah baiknya Kalau Engkau menunda hal ini Hingga kau muslimin Ya menyelesaikan perkaranya Yaitu dalam peperangan Ya Dengan dalam peperangan yang akan kita hadapi Maka Khalid menjawab Aku merasa bahwasannya Aku yakin besok ini Aku bakalan gugur nih Wahai istriku Dan diskusi tersebut Hingga akhirnya Dia menghabiskan malam pertamanya Terhadap istrinya Dan keesokan harinya Dia menjamu Sahabat-sahabat yang lain Untuk Apa ya Walimahan lah istilahnya begitu Nah hingga terdengar bahwasannya Ternyata tentara-tentara orang Romawi Itu sudah Membuat barisan-barisan Untuk siap memerangi kaum muslimin Dan Ketika itu Pemirsa yang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Khalid pun bergegas Untuk Ikut dalam medan perang Wih masih pengantin baru Cuy Tapi Udah berani untuk melaksanakan perang Dia tinggalkan Apa ya Kebahagiaan bersama istrinya tersebut Dia pun menuju ke medan perang Nah udah ketika bertemu di barisan Ini kan sebelum berperang itu Kebiasaan Orang-orang terdahulu itu kan duel One by one Satu lawan satu Nah yang pertama itu ada seorang sahabat Habib bin Salama Ditandang oleh salah satu orang Romawi Wah akhirnya dia maju Habib bin Salama Wak 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 Betarung satu lawan satu Wak Tekapar orang Romawi Menang si Habib Kemudian ada lagi nih orang Romawi Yang petenteng-petenteng ya Menunjuk Khalid Khalid Maju maju Wah Khalid pun dengan gagah berani Tanpa ada rasa takut Maju aja dia Akhirnya terjadi Pertempuran satu lawan satu yang sangat sengit Antara Khalid dengan orang Romawi tersebut Dan pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika peperangan duel sudah mencapai puncaknya Ternyata pedang orang Romawi Bang Tepat Ya Di sasarannya Namun sayang Tebasan dari Khalid Tidak Ya Meleset Tidak pas Hingga akhirnya Khalid pun jatuh tersungkur Dan dia pun meninggal dunia Ketika itu Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu pun akhirnya perang berkecamu Disitu umu hakim Pemirsa Istri dari Khalid Yang telah menyaksikan suaminya Yang baru saja menikah dengannya Kemarin Meninggal dunia Dia pun berperang dengan Gagah berani Seperti singa betina Yang baru kehilangan Singa jantannya Dia berperang Sampai ada tujuh orang Romawi mati Di tangan Umu hakim ini Masya Allah Mirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika terang perang Setelah berkecamu Ya Dan kita ketahui Bahwa sana kemenangan Berada di tangan kaum muslimin Dan ketika itu Pembunuh Orang Romawi yang telah membunuh Khalid Menyaksikan hal yang sangat luar biasa Seakan-akan ada payung besar Yang turun Untuk menaungi Jenazah dari Khalid Mirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu Dia menyesal Telah membunuh Khalid Dan tak lama kemudian Dia memasuk Dalam agama Allah Agama Islam Yang mulia ini Pak Mirsa Sampai disini dulu Cerita dari Khalid bin Syed bin Al-As Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisahnya Dan kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan Subhanaka Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh